Salam sahabat pendidikan Kristen, kita berjumpa kembali dalam Renungan Kristen dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari kitab Amsal pasal 27 ayat 17 disitu dikatakan bahwa besi akan menajamkan besi adalah kehendak Allah bahwa setiap kita itu manusia kepunyaan Allah itu diperlengkapi untuk perbuatan baik 2 Timotius 3 ayat 17 kemudian dalam proses persiapannya ternyata ada banyak hal yang membuat kita menjadi sangat kurang efektif penghalang pertama adalah karat yaitu kebodohan, kebiasaan buruk, mementingkan diri sendiri, kemalasan kemudian tumpul katanya disitu besi tumpul berarti tidak produktif, kurang berguna, kurang membantu dan kurang siap nah maka dari itu perlu ditajamkan, penajaman sendiri berarti bahwa mempersiapkan, menambah daya guna, menambah produktifitas, serta membangun menajamkan saling membangun berdasarkan 1 Thessalonica 5 ayat 11 disitu dikatakan bahwa karena itu nasihatlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan menajamkan dapat ditaksirkan sebagai kegiatan untuk saling membangun satu dengan yang lainnya supaya lebih produktif, berguna dan bermanfaat bagi lingkungan, bagi sesama dan bagi pekerjaan Tuhan 1 Korintus 14 ayat 19 berkata sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan namanya sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun jadi jelas bahwa menajamkan besi, orang menajamkan orang, itu artinya bahwa akan ada proses saling membangun satu dengan yang lainnya penajaman akan terjadi apabila pertama ada kemauan jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat memperbesar tenaga artinya adanya kemauan, adanya usaha, adanya kerelaan untuk dibentuk dan yang kedua penajaman akan terjadi apabila adanya disiplin 1 Korintus 9 ayat 7 berkata tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak Paulus mengajarkan bahwa untuk dapat tajam secara optimal perlu melatih tubuh, artinya melatih tubuh secara disiplin, menguasainya seluruhnya sehingga kita ketika kita melakukan sesuatu memberitakan injil, kita tidak kemudian ditolak penajaman akan terjadi apabila adanya hubungan hubungan atau biasanya akan membangun prinsip atau sahabat hubungan dengan sahabat akan membantu kita Amsal 18 ayat 24 prinsip tersusun oleh kata FR, I, E, N, D, S, H, I, B F itu artinya forgive each other dalam membangun hubungan kita harus saling mengampuni kemudian yang kedua R, refresh each other harusnya dalam proses membangun hubungan kita saling menyegarkan kemudian yang I, invest in each other artinya kita saling menginvestasikan nilai-nilai, kebaikan-kebaikan, skill, kemampuan satu dengan yang lainnya sehingga dalam proses hubungan kita akan semakin tajam kemudian E, encourage each other artinya kita saling mendorong, menyemangati satu dengan yang lainnya N, nurture each other artinya kita saling mendewasakan dalam proses membangun hubungan satu dengan yang lain kita seharusnya saling mendewasakan kemudian develop each other mengembangkan satu dengan yang lain mengembangkan satu dengan yang lain ini penting bagi proses penajaman yang didasarkan pada hubungan persahabatan persahabatan yang baik akan senantiasa mengembangkan satu dengan yang lain bukan saling menghancurkan atau bersaing secara tidak sehat kemudian yang keberikutnya S, support each other artinya kita saling mendukung satu dengan yang lainnya ketika seseorang mengalami kelemahan, kekurangan, atau lesu kita sebagai seorang sahabat harus memberikan support satu dengan yang lainnya yang H itu adalah honor each other honor each other artinya dalam membangun hubungan untuk saling menajamkan harus dirasarkan pada rasa hormat menghormati satu dengan yang lainnya tanpa harus memandang kedudukan, jabatan, strata sosial, ekonomi, dan lain sebagainya kemudian E, inspire each other kita seharusnya saling menginspirasi, berbagi ide jangan kemudian ketika kita membangun hubungan persahabatan dalam rangka menajamkan satu dengan yang lain justru kita lebih banyak menebar gosip menceritakan kelemahan orang, kekurangan orang, kejelekan orang seharusnya yang kita banyak bicarakan adalah bagaimana kita membangun ide ke depan untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses yang terakhir adalah pray for each other pray for each other artinya kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya penting bagi kita untuk mendoakan sahabat-sahabat kita sehingga sahabat-sahabat kita akan terus ada dalam lindungan Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan untuk terus bertumbuh menjadi lebih baik dan menjadi lebih sukses penajaman akan memberi dampak bahwa besi itu akan menjadi tajam tajam dalam hal ini artinya bahwa kita semua akan saling mempertajam pengaruh memberi dampak yang lebih baik kepada dunia lingkungan sekitar dimana kita tinggal kepada keluarga kita kepada sahabat-sahabat kita yang lainnya yang keberikutnya adalah ketika ditajamkan karat akan terlepas karat akan terlepas berarti membebaskan kita dari kebodohan kebiasaan buruk, roh depresi dan lain sebagainya kesombongan, mementingkan diri sendiri, mencintai diri sendiri menjadi hamba uang, membual, menyombong kemudian hal-hal yang membuat kita berontak pada orang tua tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama nah ketika kita ditajamkan maka satu persatu hal tersebut akan rontok sahabat pendidikan Kristen kiranya urayan kali ini tentang bagaimana besi menajamkan besi orang menajamkan orang akan menguatkan dan meneguhkan kita untuk semakin lebih baik dan membangun hubungan dengan baik yang didasarkan pada kasih didasarkan kepada kerelaan untuk saling membangun satu dengan yang lainnya Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati